Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribu Network yang ke-6. Saya juga mengucapkan terima kasih telah mengizinkan kami semua dari Universitas Bayangkara, Surabaya. Universitas Bayangkara, tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Zeline Deskita. Di sini saya akan menanyakan mengenai yang tadi dibahas di awal. Colong-mencolong suara. Di sini umur sekian dari teman-teman saya itu kebanyakan golput, karena tidak yakin. Karena ada manipulasi suara. Apa yang bisa dilakukan diberi aksi nyata kepada masyarakat bahwa tidak ada manipulasi suara? Ini pertanyaannya juga berlaku pada partai politik. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bisa menjawab Pak Hoirul sama Pak Waritz. Tanya lagi Pak, padahal sudah saya tanya. Saking mahasiswa ini apa, supaya mereka enggak golput dan yakin suara mereka ini tembus juga. Tidak ada yang dicolong sama jen setan beri perayangan. Silahkan Pak Hoirul. Nanti bisa Jabri ya. Terima kasih ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan yang pertama tentu kita tidak hanya menyampaikan komitmen, tapi kita juga melakukan proses menjaga suara, mengamankan suara rakyat, itu menggunakan sistem ya, baik aplikasi. Dan aplikasi ini, sistem ini bisa dibuka oleh publik siapapun sepanjang gadgetnya itu punya sinyal. Ya ada sinyalnya, ada paket datanya juga Pak. Sinyal itu enggak ada paket data. Sinyal dan paket data. Kemudian yang kedua, kami ini sudah menjalin MOU dengan banyak sekali kampus di Jawa Timur ya. Terakhir kemarin kita om Yuyu dengan enam kampus, ada UMM Malang, ada Umsida, ada Unibro, ada Unisma, ada beberapa kampus di Pasuruan, ada Istubondo dan termasuk Winsa maupun juga UNER dan UNESA. Kami menyampaikan, kami menyampaikan kepada para rektor ya, KPU mengajak kontribusi kampus untuk membangun demokrasi lebih baik. Dengan cara apa? Di samping penelitian kami menantang, kami mengajak kampus untuk memberikan ruang pada mahasiswanya, untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS. Jadi jangan ngertik doang gitu ya? Betul ya. Liatan sendiri. Betul. Delon Dewi kan ini? Kami sudah menyampaikan kepada rektor, silahkan kawan-kawan mahasiswa ini KKN-nya dialihkan. KKN-nya dialihkan untuk menjadi penyelenggara pemilu, menjadi petugas KPPS. Sehingga nanti nilai KKN itu dinilai dari kerja dia sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPPS misalkan. Jadi ini salah satu ruang bagi kita, cara bagi kita mengajak anak muda sebanyak mungkin, terutama mahasiswa untuk menjadi bagian dari penyelenggara. Jadi monggo mbak, jadi nanti kita minta ya kawan-kawan di Ubara misalkan maupun kawan-kawan kampus yang lain, ayo jadilah bagian dari penyelenggara, baik di KPU maupun di bawah selu. Mas Wares ini juga butuh kurang lebih 119 ribu orang pengawas TPS. Jadi silahkan, kami di KPU juga butuh kurang lebih 900 ribu penyelenggara sebagai KPPS. Jadi kalau bukan kawan-kawan mahasiswa ya tentu kita juga sangat berharap anak muda mahasiswa juga ikut berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pemilu. Itu aja mas Peby ya. Pak Wares ada tambahan enggak ini untuk menjawab tadi monggo silahkan dari apa ya, pesimisme dari kawan-kawan karena sebagian memang kelompok muda ini senangannya golput Pak. Senangannya kadang-kadang pesimis. Silahkan Pak Wares. Saya pikir salah satunya selain ditantang Pak Anam tadi untuk menjadi penyelenggara, saya pikir saya juga mau mengajak kawan-kawan di mahasiswa itu bahwa selu itu punya produk namanya Jarimu Awasi Pemilu. Ya, disitu bisa menjadi ruang belajar, ruang juga untuk melaporkan apabila ada sesuatu hal yang menurut kawan-kawan mahasiswa itu menupakan pelanggaran terhadap di tahapan pemilu. Itu bisa dilakukan. Kami juga di semua tingkatan sudah instruksikan jajaran kami dari kabupaten hingga tingkat kecamatan untuk membuka posko. Di tingkat kabupaten kami sudah membuka posko dan kami dorong semua nanti hingga tingkat kecamatan untuk bikin posko supaya kalau ada temuan-temuan yang melihat sesuatu yang tidak baik berlangsung dalam tahapan-tahapan ini silahkan sampaikan. Langsung bisa tertangani gitu ya. Iya, nanti akan ditangani dan kalau tidak misalnya capek jarimu pakai, di jarimu awasi pemilu itu. Iya, itu ya Pak.